Berdamai dengan masa lalu bukan untuk melupakan, tapi cobalah untuk memaafkan. Karena kita itu harus sadar diri bahwa yang namanya masa lalu itu tidak akan pernah bisa untuk diubah. Apa yang aku punya ialah masa sekarang. Walaupun harus pura-pura kuat, nanti kalau udah terbiasa kita akan bakalan beneran kuat. Karena terkadang kita itu akan menjadi kuat, bukan karena kita yang kuat, tapi keadaan yang memaksa kita buat kuat. Kebahagiaan itu berada dalam kendalimu. Tidak harus ada jawaban hari ini. Setidaknya kita itu harus konsisten untuk meningkatkan apa yang ada di dalam diri kita. Karena pada akhirnya sampai kok, yang penting kita itu jangan pernah berhenti. Sebenarnya bukan pura-pura kuat, memang gak ada pilihan lain selain menjadi kuat untuk kebahagiaan orang-orang tercinta. Kadang keadaan itu memaksa kita buat mundur, tapi karena kita punya kemauan dan tekat yang kuat, punya tujuannya jelas, kita akan tetap kuat. Seperti apapun badainya, seperti apapun ombaknya, selama kita punya pegangan, kita akan tetap maju. Walaupun mungkin awalnya terlihat pura-pura kuat ya, tapi karena keadaan yang memaksa, kita pasti bisa kok beneran kuat, ngelewati setiap hari, setiap tikungan, setiap jalan yang mungkin cukup terjal. Dan jangan coba-coba untuk mencari sesuatu atau mencari orang untuk menguatkan kita. Karena kita itu harus benar-benar bersandar pada diri kita sendiri. Kita harus benar-benar kuat untuk diri kita sendiri, dan yang menjadi tumpuan itu juga diri kita sendiri. Kalau kamu kuat itu bersandar pada orang, kepada manusia lain, mau sampai kapan? Karena kita juga harus sadar bahwa orang itu bisa datang dan pergi. Dan kalau kita menyandarkan kekuatan kita kepada manusia lain, lalu bagaimana kalau tiba-tiba dia memilih pergi? Kita akan lemah selemah-lemahnya. Jadi coba lebih kenali diri kamu lagi, dan kuatin diri kamu sendiri. Jangan meminta dikuatin oleh orang lain, minta kekuatan itu sama Tuhan. Dan bersandar juga sama Tuhan. Selain itu, ya diri kita sendiri. Karena sekuat apapun orang membuat kita kuat, kalau kita sendiri nggak bisa kuat dengan diri kita sendiri, maka ketika orang itu pergi, kita akan mudah untuk ditumbangkan. Kita akan mudah untuk terjatuh. Jadi kuatin diri sendiri, belajar berdiri di atas kaki sendiri. Kuat sendiri, belajar berjalan sendiri. Jangan gantungkan kekuatan diri kamu kepada apapun, kepada siapapun. Karena kita tidak bisa menahan ketika mereka ingin pergi. Jadi kuatlah dengan dirimu sendiri. Nggak apa-apa kalau saat ini pura-pura siapa tahu nanti beneran kuat, karena keadaan yang memang memaksa kita untuk menjadi seseorang yang kuat. Selamat menikmati. Terima kasih.